14.55 ya Pak ya, sampai sesi pertanyaan. Oke, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sempatannya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menghasilkan terkait dengan materi berita kami, yaitu terkait penggunaan metode Admineriality atau S.A.L untuk strategi pemasaran pada bahasa perumahan. Ini saya berkompoksi dengan Pak Usman Andianto dari STW Muhammadiyah, Jakarta. Baik, langsung saja. Pertama, kita bahas kait pendekatan brosur. Brosur itu adalah bagian dari iklan, kita tahu iklan selalu mengwarnai kehidupan manusia terutama pada zaman digital seperti sekarang ini. Dan tentunya pergerakan ataupun transformasi secara digital kita rasa-rasi sekali. Yang tadi kita menggunakan kertas, sekarang sudah medenya bergerak di digital. Seperti Baliho yang tadinya masih konfesional, sekarang sudah ada untuk TV-TV, monotron dan sebagainya. Setelah itu juga, bila mana di masa lampau, kan ada TV, hanya sebatas TV, radio dan majalah, namun sekarang berubah menjadi digital. Jadi TV tergantungkan dengan YouTube, radio jadi podcast, dan majalah juga jadi digital dan sebagainya. Dan juga tentunya rata-rata iklan ini hanya dipenuhi oleh pesan searah. Jadi tidak ada pesan yang ingin menjadi interest ataupun tertarik dari seorang pembacanya. Tanpa melibatkan interaksi, feedback langsung dari konsumen, karena keterbatasan teknologi maupun media-nya tentunya. Seperti kita lihat seperti ini, ini adalah brosur-brosur yang kita lihat, hanya sisa di kertas, kita-kita mau melakukan feedback, kita hanya bisa menuju, kalau kita pelajari ada namanya metode AIDA, bagaimana ada call to action, bagaimana endingnya dari pesan yang kita sampaikan di iklan ini, tentunya melakukan tindakan. Itu ditanya dengan nomor telepon seperti gambar ini, itu hanya bisa seperti itu. Kalau sekarang kan digital kita diarahkan untuk mengklik link yang ada di bio, kalau kita lihat di Instagram, klik link yang ada di bio, dan sebagainya. Jadi pergerakan iklan itu berbeda. Seperti halnya sedikit kita lihat inset dari media sosial, Facebook, seragam, dan sebagainya, WA itu kan besarnya karena iklan. Bagaimana populasi penyedia iklan itu oleh sosial media sangat bertumbuh. Karena pemasukan si Facebook sendiri itu besar dari iklan. Karena dia sudah punya kolam, atau dia sudah punya segmen pasar, tinggal kita yang mau, ini tinggal diarahkan. Sehingga itu bisnis sangat menarik. Seperti itu. Baik, lanjut. Selanjutnya, kita masuk pendekatan kemudian reality. Teknologi AR ini dapat menjadi tools yang hebat untuk menunjukkan kepada konsumen kontensial dari produk yang diiklankan. Banyak segmen, ada segmen otomotif, ada furniture, ada education, ada frame material, dan masih banyak lainnya. Bagaimana kita cukup menggunakan media, bisa menggunakan handphone, maupun menggunakan kacamata, yang lens, dan sebagainya itu bisa dirupai. Dan tinggal penggunanya bisa di media otomotif, monitor, dan sebagainya. Kembali ke rungsan masalah, bagaimana kebutuhan di brosur iklan ini yang kita ambil segmen perumahan, dalam case ini adalah perumahan Grand Residence City sebagai satu kasus. Kita bisa membuat animasi TID bangunan perumahan Grand Residence City. Dan juga menempatkan animasi TID dalam IR. Kemudian bagaimana cara agar mengulai kelihatan di luar. Ini untuk bisa bagaimana calon pembeli bisa simulasi tanpa harus berkumpul secara langsung. Pendekatannya bagaimana kita menggunakan metode SR ini dan bagaimana menghormatasikannya. Kemudian juga praktek terhadap pendekatannya. Kita menggunakan aplikasi Blender. Kemudian pakai Fourier SDK. Kemudian juga menggunakan ke dalam Unity 3D. Jadi secara teknis di IT-nya atau secara teologi, kita menggunakan banyak, lebih dari satu software dalam pengembangannya. Harapannya teknologi Agile Reality ini adalah yang dijadikan solusi atau sepermasalahan yang didapi oleh perumahan Grand Residence City ini, yaitu melakukan promosi, perumahan, dan tim marketingnya lebih banyak secara virtual, tapi secara fisik dikurangin. Jadi metode pendekatan ini kita coba rubah menjadi unik sehingga harapannya bisa lebih banyak yang penasaran untuk menikmati visi, desisi, ER-nya. Maksudnya ke pembahasan. Dalam pembahasan kita menggunakan metode pengembangan multimedia. Untuk Bintano, Bintanto tahun 2010, pada pengembangan multimedia terdiri dari 6 tahap. Dari mana kita melakukan konsep dulu, pengonsepkan, kemudian desain, kemudian material collecting, pengguna materi, kemudian assembly atau pembuatan, kemudian testing, ya itu menjadi bagian penting karena kita harus memastikan semua itu sesuai dengan standar, lalu melakukan distribution ataupun memutasi sampai go-life tentunya. Dan harapannya itu juga kenapa itu tidak dapat bertukar posisi menjadi urutan yang sudah... Internet, telepon, pulsa, berbagai operator, dan tagihan lain secara rutin. Selain menyediakan jasa, PT SAP juga menyediakan produk kesehatan dan produk kecantikan. Saat ini PT SAP... Saat ini aplikasi SAP CBO sudah dapat digunakan pada semua jenis smartphone yang berbasis Android dan iOS. Untuk itu, syarat utama calon agen untuk mendaftar menjadi agen adalah calon agen tersebut harus... sehingga output yang diharapkan adalah saya calon pembeli ini tidak hanya menerima glossur, tapi dia bisa membuat sisi visualisasinya dalam pendekatan materiality, bagaimana di sisi pewarnaan bangunan, ukuran, model, desain, sampai luas garasi, kita bisa bersimulasi di sini menggunakan pendekatan tadi. Sehingga ada peningkatan secara interest, pertarikan dari calon pembeli. Jadi yang tadi cuma gambar satu dimensi menjadi tiga dimensi. Sisi kanan, kiri, atas, bawah, dia juga bisa merasakan. Cuma ada skalanya tentunya, ini skalanya itu belum. Bisa jadi nanti menjadi masukan, ke depannya kita menggunakan metafors, kita masuk ke dalam satu ini yang kita bisa membeli. Seperti hal-hal kan sekarang sudah jual-beli tanah, juga bisa jadi cikal bakal untuk pengembangan selanjutnya. Yaitu, indikasi ini adalah untuk menggunakan metode SR ini pada e-brosur. Pembeli tidak hanya sampai ke rumahnya langsung, tapi bisa melihat dari pendekatan 3D dan juga bisa menjadi user sendiri. Dan bisa menarik perhatian, karena menggunakan cara yang berbeda, unik, dan menarik, dan kekinian juga. Karena itu, panel GR ini bisa dijadikan serana e-brosur yang cukup cocok untuk calon pembeli di Peman, Green Agency, untuk mereferensi ke depannya bisa dikembangkan lebih baik lagi. Mungkin itu dari kami. Sekian. Terima kasih. Orang Bia.